hai 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 lapar lapar sama saya dari imsak lo makan hai 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 yang enggak jawab salam saya saya doain nggak bisa nentu tiga bulan Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 jawab salamnya kepaksa takut nggak bisa ngantuk tiga bulan Hai sunnah nabi tiga kali hai 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 dan kompak yang ikhlas mudah-mudahan hidupnya berkah semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah syukur-syukur bisa pergi Haji ke Mekah Alhamdulillah bisa wukuf di Arafah bisa saing di sofa marwah bisa mabid di Minam Muslalifah bisa zirah ke makam Rasulullah pulang lagi ke rumah bisa beli sawah bisa beli tanah bisa beli mobil mewah jadi anak salikin salihah matinya khusnul Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi ja'ala al-muharramun shahra mubarak syadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina muhammadin Allahumma sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa jududhi wa insadhi ila yawmidin ammat faqad kalam lahu ta'ala fi al-qur'an al-karim a'udhu billahi minash shayadadir bismillahirrahmanirrahim shahra ramadhan al-ladhi unzila fiil qur'an udalil nas wa baynatim minal kuda wal furqan wa akamakala nabiya sallallahu alaihi wa sallam sumutasuhu sadakallah wa sallallahu alaihi wa sallam khadratul muhtaramin para alimil ulama para guru-guru diantaranya yang saya hormati dan semuliakan kepala madrasah mts negeri 31 jakarta timur yang mulia bapak aziz jain al-ma'arif ma k.a.t.u.mts negeri 31 bapak syaiful anwar s.a.g.m.si pengawas madrasah dr. habib idrus alwi mpd ketua komite yang tadi telah memberikan sambutannya haji abu a'la al-maududi mpd beserta jajarannya para wakil kepala madrasah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu orang tua wali santri dan anak-anak santri adik-adikku para pemuda-pemudi pemuda yang pada belum mandi semuanya seba'in mudah-mudahan insyaallah jadi anak yang solifin soliha keluar dari sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat dan insyaallah apa yang dikita-citakan diijawah oleh Allah s.w.t saya tidak lama karena tadi temanya tul kutum kutum itu kuliah 7 menit saya ngomong pembukaan sudah 3 menit setengah berarti sisa 3 menit setengah selesai kita tutup pakai doa insyaallah temanya saya belum dikasih tahu nah pada nama semua kan Al-Quran sebagai pedoman hari ini kita memperingati nuzulul Quran turunnya Al-Quran mudah-mudahan kira para santri yang ada yang membaca Al-Quran insyaallah disafati Quran dalam kubur kita dan insyaallah Quran yang akan menjadikan kita pedoman kita bahagia dunia dan akhirat amin khudal linnah sebagai petunjuk khudal linnah sebagai petunjuk wabil khudal wal furqan eh Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk orang yang baca Al-Quran insyaallah artinya baik orang yang baca Al-Quran insyaallah hidupnya selamat makanya kata baginda Rasul Nabi Muhammad s.w.t apa itu yang pertama Al-Quranul yang kedua sunnah-sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad s.w.t makanya ketika tadi saya masuk dalam pagar ini ini kelihatan cahaya-cahaya Al-Quran semua ini kelihatan nih mukanya muka-muka ahli surga semua nih mukanya terang-terang semua masih siang itu bakal malam remeng-remeng juga makanya tadi saya tanya sama ketua komite eh anak-anak sini pengapal Quran semua Alhamdulillah makanya nanti saya bakal tes yang perempuan, yang laki saya bakal tes saya tanya eh yang laki eh 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 yang laki sudah berapa kali hatam Ramadan ini? berapa? berapa? 18 kali? Alhamdulillah bohongnya ketahuan ini kita tes yang perempuan dulu dengerin nih yang perempuan yang perempuan saya tes Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-ladhina yu'minu'na wal-ladhina yu'minu'n Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surahkin yang laki-laki Coba yang perempuan ini, yang perempuan ini Yang perempuan lagi Bismillahirrahmanirrahim Kulku Allahu ahad Bismillahirrahmanirrahim Kulku Allahu ahad Bismillahirrahmanirrahim Inna a'otainakan Kauhsan Perempuan bisa, laki nggak bisa Laki kalau diajakin, eh, laki kalau diajakin nyanyi Laki kalau diajakin nyanyi Laki kalau diajakin nyanyi Coba kalau diajakin nyanyi Tadi orang yang baca Ramadan, baca Quran 700 kali kebaikan Ini hafal Quran semua kan? Wih, hafal Quran semua nggak? Yang mondok berapa orang yang mondok? Yang mondok coba angkat tangan Wah, yang belakang nggak mondok nih? Yang belakang pulang pergi Yang mondok? Yang mondok? Mana yang mondok? Mana yang mondok? Ini mondok? Luar biasa Saya doain yang mondok mudah-mudahan jadi anak yang hebat Al-Quran semua Amin Biar kita apal Al-Quran Eh, sekarang mohon maaf lahir batin Kalau nggak bisa baca Al-Quran Siapa yang mau doain orang tua kita? Ketika nanti orang tua kita meninggal Masa dalam kuburan Eh, orang tua kita disiksa Na'udhu Billahimin Tapi ketika kita baca Al-Quran Al-Hikmah mengatakan Eh, ada anak yang bisa baca Al-Quran Dia apal Al-Quran Dia baca Yasin Disematkan orang tuanya Di atas kepalanya itu mahkota Al-Quran Bahkan ketika kejadian tsunami di Banten Orang-orang yang baca Al-Quran itu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan orang, korbannya ada di depan saya pada hari ini Saya bawa Biar kalian tahu Orang yang baca Al-Quran dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika tsunami di anjar tuh Tsunami di anjar Semua orang yang mohon maaf lahir batin Semua yang mau ibadah pun nggak ibadah Disapu oleh bandang tsunami Tapi orang-orang yang baca Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau hidup pengen berkah Baca Al-Qur Baca Al-Quran Baca Al-Quran Jangan apa Al-Qurannya jangan cuma dipajang doang Nauwiru di sholat Wati lah wati Al-Quran Ketika nanti pulang dari rumah Eh, sholatnya dijalanin Al-Qurannya dibaca Nih Kalau yang punya adik Adiknya baca alif-alifan Tahu alif-alifan Alif-alifan tuh gini A di atas A A di bawah Kesro'i A di atas Lomak O A A I Mimfata matafata Lamdomalu Mata Lu Bafata babafata Lamdomalu Baba Lu Itu alif-alifan Itu baru alif-alifan Yang kalian baca Itu masih rahmat Masya Allah Apalagi kalian bisa baca Yasin Apal baca Yasin Alhamdulillah Saya mau tanya Pak Pak Saya mau tanya Boleh saya tanya Bapak siapa namanya Pak Dahlan guru disini Guru apa Pak Dahlan Guru agama Guru agama Ini yang saya tanya guru agama Pak Dahlan Boleh saya tanya gak Apa kita bedanya manusia dengan hewan Saya tanya Pak Dahlan Apa bedanya kita manusia dengan hewan Padahalan bilang Beliau guru agama disini Bedanya kita manusia Dengan hewan Kata Pak Dahlan Akal pikiran Pak Ihsan Sekarang yang saya tanya di atas Saya mau tanya Pak Ishan Pak Ihsan Pertanyaan saya sama Kayak Pak Dahlan Apa bedanya kita manusia dengan hewan Tadi guru PA yang saya tanya Kalau Pak Ihsan ini apa PA Nggak ada ini Ayo Pak Ihsan Insya Allah Muta Sawi Pak pikru Pikiran Akal pikiran Saya tanya dua guru Yang satu guru agama Yang satu Pak Ihsan Biangnya guru agama Tugang ceramah Kita lihat Bu Kita buktiin ya Ini nanti saya suruh mikir Nengir Tapi mikir Satu hari Saya pulang ceramah Saya taruh di atas meja Ada beras Ada rumput Ada rokok Ada duit Saya panggil itu ayam Iyam Iyam Kira-kira yang dia ambil ayam apa Ayam ngambil rumput nggak Ayam ngambil beras nggak Ayam Saya tanya Ayam ngambil rumput nggak Ayam ngambil rokok nggak Ayam ngambil duit nggak Ayam ngambil duit nggak Saya panggil sekarang ke Bu 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 Kira-kira yang diambil ke Bu apa Bu Ke Bu ngambil beras nggak Ke Bu ngambil duit nggak Ke Bu ngambil rokok nggak Pak Ihsan saya panggil Bu 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 Pak Ihsan saya panggil Pak Ihsan sama Pak Dahlan saya panggil Pak Dahlan Pak Ihsan Apa Nggak usah takut ini kita jawab jujur-jujuran aja Kira-kira yang dia ambil sama Pak Ihsan sama Pak Dahlan sama Ada yang ngomong rokok ada yang ambil duit Itu duit dia kantongin Padahal nama Pak Ihsan Itu rokok dia bakar Ya Itu beras dia bawa pulang buat istrinya Itu rumput dia bawa pulang bakal kambing sama kebuknya Kira-kira yang nggak punya akal pikiran Ini nggak punya akal pikiran nih Ayam kebuk Ayo saya tanya Kira-kira yang nggak punya akal pikiran Ayam kebuk Apa Pak Ihsan Ternyata yang bedakan kita manusia dengan ewan itu bukan akal pikiran Apa itu Salat ibadah Al-Quran yang bilang Tidak akan kuciptakan jin dengan suatu kecuali untuk ibadah Hari ini kalian lagi nuntut ilmu lagi ibadah Allah Allah Bersyukur Eh kalian duduk Teman-teman kalian lagi tertawa Tapi kalian disini nangis Jauh dari orang tua Kalian baca Quran Kalian puasa Ramadan Kalian terawih InsyaAllah Kalian jadi anak yang shalikin shaliyah Amin Ya Rabbal Saya tadi sebelum datang kemari Saya bawa shalawat Yang nanti bakalan saya kasih Shalawat ini nanti saya kasih Kita baca bareng-bareng Ini saya bikin Selama saya ziarah 15 tahun di luar batang Kedan Empang Bogor Ketika kemarin shalawat ini saya bawa ke Palembang Alhamdulillah 15 ribu lembar dicetak Dibagiin ke setiap pesantren-pesantren Nanti dulu jangan dibagikan dulu Saya cuman foto kopi Cuman 150 lembar Nanti kalau Jam berapa Kira-kira Selesai Paisan Sampai jam 6 Sampai jam 6 lewat 15 Nggak pernah ngeliat pencerama mati di atas ini ya Makanya Nanti Kita baca shalawat rame-rame Mudah-mudahan shalawat yang kita baca Insyaallah Jadi tambah berkah ilmu kita Amin Ya Rabbal Alamin Sekarang saya mau panggil Saya mau ngasih hadiah Dari kelas 7 dulu Mana kelas 7 Kelas 7 mana Mana kelas 7 Bentar saya lihat dulu Muka-mukanya yang kira-kira Muka-muka ahli surga Coba angkat tangan Kelas 7 mana Nah ini Yang kamu yang megang Quran banyak Eh ya sini Yang misalnya kekecilan nih Atau badannya kekerian Masya Allah Masya Allah Katiin lulu Gainat lagi ng kantik-kantik Masakamu Tandang sobek Siapa naman? Zaki Zaki Usap naman? Sampai Ternyata Ternyata Zaki Mondok Zaki Mondok Zaki Mondok Pertanyaan Ustadz Cicak-cicak apa yang bisa bikin mati Hai jambang ini enggak perlu jauh-jauh kalau bisa usah kasih Rp50.000 Rp50.000 pertama Hai ejek cicak-cicak apa yang bisa bikin mati padahal mau ikutan saya tambahin jadi 200.000 kalau padahal mau ikut kalau nggak begini saya ganti pertanyaannya siapa sahabat Nabi yang hatam Quran dalam satu hari itu dua kali hatam Quran Rp50.000 lagi pilih salah satu karena empat tuh tidak kita pilih salah satu siapa sahabat Nabi bukan Paisan bukan bukan Paisan bukan Coba ada yang tahu enggak ada yang tahu enggak Coba angkat tangan kalau tahu siapa sahabat Nabi yang dalam satu hari dua kali hatam hataman Quran kalau tahu berarti Rp50.000 bagi dua majakin tahu tahu hari hari Parit, kelas berapa? Kelas tujuh Kelas tujuh Parit Parit mukanya kayak ini, kayak Arya Salopat Amin Iya Cuman kerendam oli, jadinya gini Parit pertanyaannya sama kaya-kaya jaki Siapa sahabat nabi Yang setiap hari itu Dua kali atap, baca quran Usman Usman bin Affan Betul, 50 ribu buat Parit Ya dulu, jaki belum selesai Jadi jaki gak tau nih Jaki belum tau Pertanyaan kedua jaki Penyanyi siapa Yang paling ditunggu Kalau lagi mau buka puasa Penyanyi siapa Yang paling ditunggu Kalau mau buka puasa Goceng kedua Siapa jaki Gak kenal penyanyi-penyanyi Kata jaki Saya gak kenal penyanyi-penyanyi Lagi juga siapa mau kenal sama jaki Penyanyi Yang ditunggu Azan maghrib Yang ditunggu Azan maghrib Sini 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 kalau tau Cepet Cepet Ayo sini cepet 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 Abangnya mau pulang Cepet Siapa jaki Siapa? Ayo yang perempuan Enggak ada yang tau Siapa? Siapa? Yang jawab Abang Yang belakang Nah ini Sini Nama Sopi 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 Tinggal dimana? Pulau jahe Mana? Pulau jahe Pulau jahe Pulau jahe sebelum mana pulau ganu Tadi jawabannya apa? Afgan maghrib Afgan maghrib Betul Bagi dua Sopi 25 25 ribu Ayo saya masih ada lagi Satu lagi 50 ribu ketiga terakhir 50 ribu 50 ribu terakhir Sebelum saya tutup Nanti saya bantu selamat Buat kalian Siapa yang Bisa Siapa yang Apal Yang apal Ya Yang apal Setengah surat wakiah Cepat 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 Ayo maju Gantian Yang perempuan Jangan yang lagi terus Ayo cepat Nih Bintang kelasnya Asanti maju Ayo cepat Ayo cepat Tenang Gak usah drogi Gak usah nervous Siapa namanya Sini Kelas berapa Safara Setengahnya aja Gak usah semua Baca surat wakiah Alhamdulillah 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 Bismillah marahmatillahi wabarakatuhu wa rakim Faisan wabarakatuhu wa rakim Khafib druhaafi'ah Fakarnat serga panal batfal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alquran itu sebagai petunjuk makannya dibaca saya dateng kemarin karena saya gak tau makannya saya pake google maaf makannya saya pake google maaf akhirnya sampe disini alhamdulillah makannya besok apalin Alquran Alqurannya dibawa setiap dibaca dibaca wakiahnya dibaca tabaroknya dibaca doain orang tuh doa doa kalian ini luar biasa doa kalian luar biasa makannya hari ini saya bagikan tuh selebaran salawat kita baca salawat bareng-bareng itu ada arti apa ada latinnya semua saya bikin sengaja cara munajat saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mana tadi yang tadi tolong dibagiin semuanya tadi fotokopian dimana saya fotokopi cuma 150 lembar cepat tolong dibagiin nanti ini bisa kalian baca ketika kalian doain orang tua buat diri kalian juga kalian bisa baca yang perempuannya bagini nanti bisa kalian fotokopi banyakin ini orsis yang cowok bantuinnya nih sendirian bagi ini kertas ini belakang masih kepencil ayo cepat jangan sendirinya baginya ambil banyak ke tengah ayo ayo dibagiin semua lihat ya nanti saya contohin nanti kalian ikutin semua nanti ini bisa kalian bawa pulang ke rumah kalian fotokopi ya cepat sudah yang ada dibuka yang ada sudah saya contohin satu kali nanti kalian ikutin ya nanti baru yang di bawahnya kita lanjutin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah beri kami rizki yang banyak untuk memberikan pada umat nabi muhammad ya Allah kami takut jadi tersungkur maka jadikan kami pandai agar kami tidak kufur ya Allah ya Allah beri kami keistikauan keistikauan untuk menjadikan Tuhan yang telah engkau merintah tak hanya patahmu beri kami banyak agar bisa menelusuri jalanmu hingga masuk masuk Allah salam Allah karena waktu yang singkat jadi itu saya ijazahkan ke kalian semua itu doa mudah-mudahan doa doa kalian orang tua kalian Allah angkat derajatnya kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat keluar dari sini jadi anak yang salikin salihah semua jadi penghapal Quran jadi ustazat jadi ustaz jadi mubalik mubalik dan insya Allah ilmu karamah kalian bermanfaat dunia dan akhirat amin ya rabbal kita baca pateha kita mohon kepada Allah mudah-mudahan guru-guru kita kepala madrasah kita semuanya yang berkecimpung yang berkecimpung di dalam yaisan ini mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat Allah berkahkan keberkan dunia dan akhirat Allah jauhkan dari bala dan musibah dan mudah-mudahan selalunya dalam rahmat anugrah ridha Allah subhanahu wa ta'ala disyakati rasulullah sallallahu wa ta'ala lakum al-fatiha iya akan ambil terima kasih kurang lebih kurang lebihnya minta maaf hadan Allah yang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati